Hujan es dengan ukuran besar sangat berbahaya dan merusak baik pesawat yang masuk ke dalam kumbun limbus yang mengalami partikel es, maupun bagi rumah, mobil tanaman, dan sebagainya di permukaan buwi. Rekol hasil terbesar yang pernah tercetak di benua Eropa adalah 1,9 kg. Untuk mengatasi hujan dan tanah hujan es ini, maka didapatkan modifikasi tuacat dengan melepaskan molekul apal ke dalam awan kumbun limbus untuk mengalami butir es, tapi menghambat proses perbesaran butir es tersebut. Oke, jawabannya ada yang E. Oke, ini tinggal cari aja. Apa sih? Weather Modification Hail. Biasanya pakai yang ini sih. Ya, ini biasanya pakai, di sehingga gue ya, sehingga gue tuh, dia bukan pakai SO2, tapi dia pakainya AGI namanya, perak yurida. Jadi ini emang yang dikhususkan gitu buat, 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 apa ya, modifikasi tuacat sih biasanya. Nah, ini juga es kering enggak, karena gampang banget mencair. NACL sih justru untuk biasanya, NACL tuh biasanya kalau misalnya buat hujan sih, jadi saya kayak, bukan buat, khusus buat hail gitu, bukan buat es. Jadi saya kalau misalnya NACL tuh, dia justru mempercepat terjadinya hujan dengan menambahkan inti kondensasi gitu. Jadi saya, kalau kayak contohnya kayak hujan, kayak tahu enggak sih ya kebakaran hutan di Riau gitu, yang sampai, asapnya sampai Medan, yang sampai sekolah-sekolah libur gitu. Nah, itu biasanya, itu cara-cara ngatah hasilnya tuh yaudah, kita pakai modifikasi cuaca, ditabur garam gitu semuanya, bukan garam biasa, tapi kayak NACL tambah apa-apa kayak gitu, supaya dia semakin cepat.